Informasi lainnya, Saudara Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI resmi menghentikan laporan terhadap anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Muara Sakti Simbolon dari fraksi PDI Perjuangan terkait pernyataan dalam rapat kerja soal TNI, seperti gerombolan melebihi ormas, menyusul dugaan disharmoni di antara unsur-unsur pimpinan TNI. Menyusul laporan tiga pihak, yaitu satu perorangan dan dua dari organisasi kemasyarakatan terhadap anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Effendi Muara Sakti Simbolon, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, pada kami siang melakukan verifikasi. Verifikasi terhadap pelapor pun digelar terbuka. Para pelapor mendesak agar Effendi Simbolon meminta maaf kepada institusi TNI atas ucapannya di rapat kerja yang menyebut TNI seperti gerombolan melebihi ormas. Selain itu, MKD DPR didesak menjatuhkan sanksi etik kepada terlapor. Nah, dua poin itu sebenarnya. Poin pertama adalah meminta Effendi Simbolon untuk meminta maaf. Nah, beliau sebenarnya Pak Effendi Simbolon sudah minta maaf tanggal 14. Sehingga semua yang mengadopkan sudah menyatakan, ya kami mendengar permintaan maaf itu. Tapi permintaan maafnya baru ke TNI, ke ormasnya belum. Tapi buat kami, ini tetap biar berjalan, yang kami serahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, agar kehormatan wakil ayat kami tetap terjaga. Ya, jadi apa yang dihasilkan nanti oleh Mahkamah Kehormatan, kami serahkan semuanya ke ini. Dan kami tidak laporkan kemana-mana, hanya ke sini. Beberapa jam kemudian, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI resmi menghentikan laporan terhadap Effendi Simbolon terkait pernyataan TNI seperti gerombolan dan ormas. Amar putusan dibacakan Ketua MKD DPR Habibur Rahman secara terbuka. Penghentian dilakukan karena Effendi sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, lalu pernyataan Effendi sebagai kritikan yang membangun TNI, dan ada hak imunitas sebagai anggota Dewan saat menyampaikan pendapat di rapat kerja resmi. Pada saat rapat kerja Komisi 1 DPR RI tanggal 5 September 2022 terkait isu disharmoni di tubuh TNI adalah sebuah kritikan yang membangun TNI. Pernyataan yang disampaikan teradu yang terhormat Dr. Effendi Suara Sakti Simbolon, NIPOL A1639 FBDIP mempunyai hak imunitas untuk menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan sikap dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usai pembacaan Amar Putusan, salinan Amar Putusan pun diserahkan Wakil Ketua MKD DPR RI Trimedia Panjaitan kepada terlapor Effendi Simbolon. Effendi dalam kesempatan itu kembali menegaskan pihak manapun untuk tidak melakukan intimidasi terhadap orang-orang yang melontarkan kritik. Sekaligus juga saya mengingatkan siapapun kita, siapapun pemerintah, siapapun instansi, tidak boleh melakukan intimidasi. Tidak boleh. Ini negara hukum, dan kita negara demokrasi, ada supremasi sipil, dan menghormati hak asasi manusia. Keluar dari ruang MKD DPR RI, Effendi juga menunjukkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Tim meliputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.